Intro Halo Star Wars, balik lagi di channel TV Stylo Indonesia bareng sama aku Nana Stylo Nah hari ini Nana selagi ada di salah satu klinik di bilangan kebayoran yaitu KHL Klinik Nah nanas tuh pengen banget nih nyobain glass skin treatment yang katanya bisa bikin muka nanas tuh kinclong-kinclong gitu ala-ala cewek-cewek Korea Nah langsung ikutin nanas aja yuk Nah cover sekarang nanas lagi ada di salah satu ruang perawatan di klinik Hang Le Kyu dan nanas nih mau ngelakuin perawatan glass skin nih kita lihat yuk apa aja sih stretchnya biar bukan nanas tuh kinclong kayak orang Korea Yuk ikutin Halo Star Wars, saya dokter Narizka dari KHL Klinik Hang Le Kyu jadi glass skin itu adalah kombinasi treatment yang ditujukan untuk menambah kelembapan juga mencerahkan kulit agar kulitnya tuh lebih tampak bercahaya gitu Nah kalau untuk treatment glass skin ini tidak ada downtime jadi setelah treatment bisa langsung dilihat langsung kelihatan hasilnya lebih cerah kalau untuk glass skin treatment ini bisa langsung bermake up tapi tetep karena kita ada beberapa kombinasi treatment tetep dengan penggunaan sunblock tidak boleh lupa kalau untuk tahapannya yang pertama itu setelah di cleansing kita menggunakan karbon laser karbon laser itu pertama diaplikasikan karbon ke seluruh wajah lalu kita nah dari karbon ini ditambahkan dengan laser endiak kemudian nah setelah dilakukan ke seluruh wajah lalu dibersihkan kembali dari sisa-sisa karbon kalau untuk laser, untuk endiak laser itu bertujuan untuk dia mencerahkan kulit terus dia menghilangkan, menyamarkan bekas-bekas jerawat atau flek-flek nah kemudian kita juga menggunakan karbon karbon itu sendiri juga dia dapat untuk membersihkan pori-pori lebih dalam juga mencegah munculnya jerawat lalu kita aplikasikan Coran Glow Coran Glow peel ini dengan menggunakan kasa cairannya diaplikasikan ke seluruh wajah lembut, peeling yang lembut atau soft peel nah dia ini komposisinya terdiri dari Stamin C kita tahu vitamin C itu kan antioksidan nah pemberian antioksidan yang tinggi ke kulit itu dapat merangsang radikal bebas mencerahkan, juga menormalkan fungsi-fungsi kulit jadi agar kulit semakin lebih cerah nah setelah itu masuk ke sesi masker masker peel off ini didiamkan 15-20 menit setelah itu setelah diangkat maskernya setelah dibersihkan kembali baru disemprotkan oksinfusion yang berisikan serum tadi dan oksinfusion ini dia untuk melembabkan tujuannya jadi dia memberikan semprotan nutrisi berisi serum ke dalam kulit untuk kulitnya lebih lembab dan juga bercahaya segitu dulu ya, liputan dari Nes kali ini mengenai glass skin treatment di KHL Clinic kalau staffers suka nih sama liputan kayak gini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke youtube channel Style Indonesia supaya kamu akan tinggal liputan dari kita berikutnya bye stylevers sekerjest setelah 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 Terima kasih.